Hai selamat siang sahabat balikyu semua dimanapun kalian berada um swastiastu kembali lagi di balikyu holiday channel channel yang selalu memberikan informasi tentang lokasi-lokasi wisata yang ada di Bali dan tentunya juga kita akan selalu memberikan update informasi mengenai bagaimana situasi dan kondisi di Bali saat ini dan tentunya buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini selamat bergabung ya teman-teman semoga di video kita hari ini teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat mengenai bagaimana situasi dan kondisi Bali saat ini dan tentunya juga buat teman-teman yang sudah setia selalu mendukung balikyu holiday channel ini terima kasih banyak dan semoga channel ini semakin berkembang dan tentunya semakin bermanfaat untuk teman-teman semua nah di video kita hari ini kita ingin mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan di seputaran area kuta lagi ya teman-teman dimana di video kita sebelumnya kita juga sudah banyak sekali berkunjung ke kawasan kuta area ini dimana di video kita sebelumnya juga kita sudah berkunjung ke kawasan jalan warna segar dan Kartika Plaza bagi teman-teman yang belum menonton video tersebut teman-teman bisa klik di link pojok kanan atas kita ya teman-teman jadi saat ini kita akan mengarah ke seputaran jalan bakung sari dimana jalan bakung sari ini juga cukup terkenal di area kuta ini ya teman-teman dan setelah itu kita akan mengarah ke seputaran area kuta square dan kita akan melihat bagaimana situasi dan kondisinya saat ini tentu juga kita akan mengarah ke seputaran jalan raya pantai kuta ya teman-teman kita ingin melihat bagaimana situasi di objek wisata pantai kuta saat ini jadi teman-teman ikuti terus video kita hari ini karena kita akan memberikan banyak sekali informasi-informasi di video kita hari ini dan saat ini kita sudah berada di seputaran jalan bakung sari ya teman-teman dimana jalan bakung sari ini pada waktu sebelumnya itu merupakan salah satu jalan yang terpadat di area kuta ini ya teman-teman jadi di jalan bakung sari ini memang banyak sekali teman-teman bisa jumpai seperti art shop, restoran, kiosk-kiosk, spa dan tentunya beberapa fasilitas penunjang untuk para wisatawan ya teman-teman jadi memang jalan bakung sari ini cukup terkenal oleh para wisatawan yang berkunjung ke Bali jadi beginilah situasi saat ini di seputaran jalan bakung sari dimana teman-teman melihat sendiri bagaimana situasinya memang saat ini masih banyak kiosk-kiosk, toko, art shop ataupun minimarket dan restoran di area bakung sari ini masih terlihat tutup untuk saat ini ya teman-teman dimana memang sebelumnya wisatawan yang berkunjung ke area jalan bakung sari ini memang mayoritas adalah warga negara asing ya teman-teman jadi sejak adanya pandemi yang melanda dunia saat ini di jalan raya bakung sari ini memang terlihat sangat sepi sekali ya teman-teman dan disini juga terlihat beberapa warga lokal yang sedang asik mengendarai sepeda di seputaran area bakung sari ini ya teman-teman memang sejak adanya pandemi olahraga bersepeda merupakan salah satu alternatif untuk para warga jika bosan berada di rumah ya teman-teman dan tentunya juga untuk meningkatkan imunitas sistem yang ada di dalam tubuh kita dimana yang kita ketahui sekarang adalah masa pandemi tentunya kita harus menjaga kesehatan kita ya teman-teman jadi memang seperti inilah situasi di seputaran jalan raya bakung sari ini memang terlihat sangat sepi sekali ya teman-teman dan tentunya hotel-hotel yang berada di jalan raya bakung sari ini juga terlihat sangat sepi sekali loh teman-teman dimana disini teman-teman bisa melihat di sebelah kiri kita itu adalah kuta point dimana kuta point juga terlihat sangat sepi dan disisi kanan saat ini ini adalah kiosk-kiosk souvenir loh teman-teman yang biasanya sangat rame tapi saat ini memang rata-rata terlihat tutup semua ya teman-teman dan kita akan langsung lanjut ya teman-teman dimana kita akan mengarah ke seputaran kuta square dimana kita akan melihat bagaimana situasi dan kondisi di area kuta square yang kita kenal banyak sekali toko-toko yang tentunya juga idaman para wisatawan jika berkunjung kembali ya teman-teman dan saat ini kita sudah memasuki area kuta square ini ya teman-teman dimana yang kita ketahui juga kuta square ini merupakan salah satu spot yang sering dikunjungi oleh para wisatawan ya teman-teman dimana memang di area kuta square ini terdapat banyak sekali toko-toko ataupun restoran-restoran yang memang disukai oleh para wisatawan ya teman-teman baik itu wisatawan asing ataupun wisatawan domestik jadi beginilah situasi dan kondisi terupdate di seputaran area kuta square ini dimana teman-teman bisa melihat sendiri masih banyak sekali toko-toko yang tutup untuk saat ini ya teman-teman bahkan mall sebesar matahari pun itu tutup untuk saat ini juga hanya beberapa toko ataupun restoran yang berada di area kuta square ini memang masih tetap beroperasional ya teman-teman jadi saat ini kita akan gaspol terus dimana kita akan mengarah ke seputaran jalan raya pantai kuta dan kita akan melihat bagaimana perkembangan situasi terkini di area pantai kuta tersebut ya teman-teman dan tentunya juga kita akan melihat apakah pantai kuta sudah dibuka saat ini jadi teman-teman ikuti terus video kita hari ini dan sebelum kita sampai di seputaran area pantai kuta bagi teman-teman yang masih menyaksikan video kita hari ini jangan lupa untuk selalu mensupport BaliQ Holiday Channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya teman-teman kunyikan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terupdate tentang lokasi-lokasi wisata yang ada di Bali dan tentunya juga terupdate situasi di Bali saat ini ya teman-teman jadi kita akan mengarah langsung ke seputaran area pantai kuta saat ini dimana teman-teman bisa melihat saat ini itu sudah mulai terlihat kapura atau candi bentar yang merupakan akses masuk menuju ke area pantai kutanya ya teman-teman disini memang terlihat saat ini di area pantai kuta ini memang masih ditutup sementara ya teman-teman tapi memang masih banyak wisata seperti pantai-pantai yang tentunya juga sudah dibuka kembali seperti di video kita sebelumnya kita sudah mengunjungi pantai melasti unggasan dan pantai double stick seminyak yang merupakan pantai-pantai yang sudah dibuka kembali ya teman-teman jadi untuk saat ini info terupdate itu pantai kuta memang masih ditutup untuk saat ini ya teman-teman jadi saat ini kita akan meneruskan perjalanan kita di sepanjang jalan raya pantai kuta ini memang terlihat masih sangat sepi sekali ya teman-teman minim sekali terlihat lalu lintas yang ada di seputaran jalan raya pantai kuta ini dan tentunya juga orang-orang ataupun masyarakat yang berada di seputaran jalan raya pantai kuta ini memang terlihat sangat sepi sekali ya teman-teman dan untuk informasi teman-teman semua di next video kita selanjutnya kita akan berkunjung ke kawasan Bali Selatan yaitu area jimbaran ya teman-teman jadi kita akan mengetahui bagaimana situasi terupdate di seputaran area jimbaran tentunya teman-teman ikuti terus video kita di Bali Q Holiday Channel ini dan saat ini kita akan melanjutkan perjalanan kita ya teman-teman di sepanjang area jalan pantai kuta ini dan disini juga teman-teman bisa melihat kita banyak sekali melintasi beberapa restoran ataupun coffee shop di sepanjang jalan pantai kuta ini memang terlihat masih sangat sepi sekali ya teman-teman dan di depan kita saat ini ini merupakan salah satu mall terbesar di area pantai kuta yang memang terlihat masih sangat sepi juga ya teman-teman memang karena ditutupnya objek wisata pantai kuta itu juga mempengaruhi kunjungan masyarakat lokal Bali di seputaran area pantai kuta ini ya teman-teman jadi saat ini sekian dulu ya teman-teman untuk video kita di seputaran area pantai kuta ini tentunya jangan lupa untuk selalu mensupport Bali Q Holiday Channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya teman-teman bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terupdate tentang lokasi wisata yang ada di Bali dan tentunya update situasi Bali saat ini atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat siang selamat menikmati selamat menikmati